Isara Sritaro mencoba memaparkan alasan kekalahan Thailand dari Timnas Indonesia U22 pada laga puncak SEA Games 2023. Selasa, 16 per 5. Thailand yang berstatus sebagai Raja Cabang Sepak Bola di SEA Games karena sudah mengoleksi 16 gelar dibuat kecewa oleh Indonesia yang sedang berupaya mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Indonesia yang unggul 2-0 pada babak pertama tak bisa mempertahankan keunggulan ketika wasit meniup peluit panjang tanda laga 2x45 menit usai. Sebuah gol pada pertengahan paruh kedua dan detik akhir waktu normal membuat Indonesia harus memupus harapan menyudahi pertandingan lebih cepat. Pada awal babak tambahan, sebuah gol Irfan jauh hari membuat Indonesia kembali memimpin. Momen itu pula yang dirasakan Sri Taro sebagai awal kehancuran Thailand. Ia mengakui bahwa sejak gol ketiga,